Intro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat silsila dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali lagi mengisahkan kisah-kisah perjalanan spiritual orang-orang pilihan Allah. Sebelum kita menyimak kisahnya, untuk teman-teman yang menyimak tayangan ini, dan belum subscribe. Silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar channel WBC Studio ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di WBC Studio. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah. Dialoh Ruhseh Abdul Qadir Zilani dan Rabul Izzati Sebagai bekal untuk sobat-sobat pejalan cahaya di belahan dunia manapun berada kini, yang selalu setia mendampingi diri, bersama dalam menapaki tangga ruhani, lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memperkuat lingkaran cahayanya dalam diri kita dan ukuwa basyariah kita, amin. Risalah Al-Gaudsiyah adalah sebentuk dialoh batinia antara Allah dan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang diterima melalui ilham kolbi dan penyingkapan ruhani Kasif Manawi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang segala puji bagi Allah, sang penghapus duka. Solawat atas manusia terbaik, Muhammad, berkatalah sang penolong agung, yang terasing dari selain Allah dan amat intim dengan Allah. Allah berkata, Wahai penolong agung, aku menjawab, aku mendengar panggilanmu, wahai Tuhannya si penolong. Dia berkata, setiap tahapan antara alam na'asud dan alam malakut adalah syariat, setiap tahapan antara alam malakut dan jabarut adalah tarekat, dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia. Lalu aku bertanya, Wahai Tuhanku, apakah engkau memiliki tempat? Maka dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, akulah pencipta tempat, dan aku tidak memiliki tempat. Lalu aku bertanya, Wahai Tuhanku, apakah engkau makan dan minum? Maka dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minumanku. Lalu aku berkata, Wahai Tuhanku, dari apa engkau ciptakan malaikat? Dia berkata kepadaku, Aku ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan aku ciptakan manusia dari cahayaku. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraanku, dan aku jadikan seluruh isi alam sebagai kendaraan baginya. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, betapa indahnya aku sebagai pencari. Betapa indahnya manusia sebagai yang dicari. Betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai kendaraan baginya. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisiku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, milik siapakah kekuasaan pada hari ini. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, tidaklah manusia makan sesuatu, atau minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri atau duduk, berbicara atau diam, tidak pula ia melakukan suatu perbuatan, menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali aku ada berperan di situ, bersemayam dalam dirinya dan menggerakkannya. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan lidahnya, semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku, untuk diriku. Dia tak lain adalah aku, dan aku bukanlah selain dia. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, jika engkau melihat seseorang terbakar oleh api kefakiran dan hancur karena banyaknya kebutuhan, maka dekatilah ia, karena tidak ada penghalang antara diriku dan dirinya. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, janganlah engkau makan sesuatu atau minum sesuatu dan janganlah engkau tidur, kecuali dengan kehadiran hati yang sadar dan mata yang awas. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wushul, maka ia telah menyekutukan Allah. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, barang siapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini. Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, Tuhan, matikan aku. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaku dalam keadaan tuli, bisu dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pencinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku melihat ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka setelah ucapannya, bukankah aku ini Tuhanmu, sampai hari kiamat. Lalu sang penolong berkata, Aku melihat Tuhan yang maha agung dan dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, orang fakir dalam pandanganku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, jadilah, maka terjadilah ia. Lalu dia berkata kepadaku, Tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculanku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaanku kepada para penghuninya. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku yang paling mulia di antara semua yang mulia, dan aku yang paling penyanyang di antara semua penyanyang. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, tidurlah di sisiku tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatku. Terhadap hal ini aku bertanya, Wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur di sisimu? Dia berkata, Dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan zatmu di dalam zat. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, katakan kepada sahabatmu dan pencintamu, siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan denganku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain aku. Lalu dia berkata, Wahai penolong agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku, dan beruntunglah jika engkau memaafkan makhluk-makhlukku. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, katakan kepada pencintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari doa kaum fakir, karena mereka bersamaku dan aku bersama mereka. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku bersama segala sesuatu, tempat tinggalnya, pengawasnya, dan kepadaku tempat kembalinya. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan olehku. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, barang siapa disibukkan dengan selain aku, maka temannya adalah sabuk tanda kekafiran pada hari kiamat. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat malik ataupun rituan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk didadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum, nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak membutuhkan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana aku menolak mereka dari rahmatku padahal aku telah menetapkan atas diriku, bahwa aku paling pengasih di antara yang mengasihi. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka, yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang maha pengasih. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku, maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Dan aku menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekatiku dan mereka sebagai tirai penghalang. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku. Lalu dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepadaku. Maka aku bertanya, Wahai Tuhanku, salat seperti apa yang paling dekat denganmu. Dia berkata, salat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari salatnya dan tenggelam karenanya. Lalu aku berkata, Wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu. Dia berkata, puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya. Lalu aku berkata, Wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisimu. Dia berkata, amal yang di dalamnya tiada apapun selain aku, baik itu, harapan surga ataupun ketakutan neraka, dan pelakunya lenyap darinya. Lalu aku berkata, Wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisimu. Dia berkata, tangisan orang-orang yang tertawa. Lalu aku berkata, Wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisimu. Dia berkata, tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat. Lalu aku berkata, Wahai Tuhanku, tobat seperti apa yang paling utama di sisimu. Dia menjawab, tobatnya orang-orang yang suci. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, kesucian seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia menjawab, kesucian orang-orang yang bertobat. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan. Berkata lah sang penolong agung, aku bertemu Tuhanku SWT dan aku bertanya kepadanya, wahai Tuhan, apa makna kerinduan isik? Dia menjawab, wahai penolong agung, artinya engkau mesti merindukanku dan mengosongkan hatimu dari selain aku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa, maka engkau akan sampai kepadaku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar berarti engkau hanya bermain-main belaka. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila engkau ingin memasuki wilayahku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan malakut adalah setannya ahli makrifat, dan jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, perjuangan spiritual, mujahadah, adalah salah satu lautan di samudera penyaksian, musyahadah, dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah, dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sesungguhnya hamba yang paling ku cintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak tetapi hatinya kosong dari keduanya. Jika ayahnya meninggal, ia tidak sedih karenanya, dan jika anaknya pun meninggal, ia pun tidak gundah karenanya. Jika seorang hamba telah mencapai tingkat seperti ini, maka di sisiku tanpa ayah dan tanpa anak, dan tak ada bandingan baginya. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepadaku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan kepadaku, maka ia tak akan merasakan lezatnya kesendirian dan ketunggalan. Dia juga berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila engkau ingin memandangku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati resah yang kosong dari selain aku. Lalu aku bertanya, Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu? Dia menjawab, ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat. Lalu aku bertanya kepada Tuhanku, Tang Miraj. Dia berkata, Miraj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali aku, dan kesempurnaan Miraj adalah pandangan tidak berpaling dan tidak pula melampauinya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, tidak ada salat bagi orang yang tidak melakukan Miraj kepadaku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, orang yang kehilangan salatnya adalah orang yang tidak Miraj kepadaku. Keterangan, 1. Alam Naasud adalah alam manusia, di dalamnya yang tampak adalah urusan-urusan kemanusiaan yang lembut dan bersifat ruhaniah. Alam Malakut adalah alam di mana para malaikat berkiprah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Alam Jabarut adalah alam gaib tempat urusan-urusan ilahiyah yang menunjukkan hakikat daya paksa, kekerasan, kecepatan tindak pembalasan, dan ketidakbutuhan kepada segala sesuatu. Alam Lahut adalah alam gaib yang di dalamnya hanya tampak urusan-urusan ilahiyah murni. 2. Yang dimaksud fakir di sini bukanlah orang yang membutuhkan harta benda, melainkan orang yang merasa butuh kepada Allah. 3. Kendaraan di sini berarti sarana untuk menyampaikan seseorang kepada tujuan. Untuk tujuan tertentu, Allah memanfaatkan manusia sebagai sarananya, sementara manusia memanfaatkan alam sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. 4. Allah, sebagai pencari sarana, memilih manusia, makhluk yang paling mulia, sebagai kendaraannya. Betapa agungnya dia dan betapa terhormatnya manusia yang telah dipilihnya. Dan merupakan keagungan pula bagi alam karena telah dijadikan oleh manusia sebagai kendaraan yang membawanya kepada tujuannya. 5. Jika manusia mengetahui secara hakiki betapa tinggi kedudukannya dan betapa dekat ia dengan Allah, maka ia akan merasa bahwa suatu saat nanti, karena kedekatan itu, Allah akan memberikan kekuasaannya kepadanya. Karena itulah ia akan senantiasa menanti, kapan saat penyerahan itu tiba, dengan kalimat, milik siapakah kekuasaan pada hari ini. 6. Allah, selalu berperan dalam setiap gerak dan diamnya manusia. 7. Orang yang telah menyadari kefakiran dan kebutuhannya di hadapan Allah, berarti ia telah memahami posisi dirinya terhadap Tuhannya. Sehingga tiada lagi penghalang antara dirinya dan Allah. 8. Penyatuan ruhani antara makhluk dan halik tidak akan dapat diungkapkan dengan kata-kata. 9. Jika seseorang belum mengalaminya sendiri, maka ia akan cenderung mengingkarinya. Dan orang yang mengaku telah mengalaminya padahal belum, maka ia telah kafir. 10. Orang yang telah mencapai keadaan ini, tiada yang ia inginkan selain perjumpaan dengan Allah. 11. Jika ia menginginkan hal lain, meski itu berupa ibadah sekalipun, dalam makam ini, ia dianggap telah menyekutukan Allah dengan keinginannya yang lain. 9. Kefakiran dan kebutuhan merupakan sarana yang membawa manusia kepada kesadaran akan jati dirinya dan kebesaran Allah. Orang yang telah sampai pada kesadaran semacam ini berarti telah sampai pada posisinya yang tepat tanpa harus menempuh perjalanan yang berliku-liku. 10. Kematian merupakan saat disingkapkannya hakikat segala sesuatu, dan perjumpaan dengan Tuhan adalah saat yang paling dinantikan oleh orang yang merindukannya. 11. Cinta tiada lain kecuali keinginan sang pencinta untuk berjumpa dan bersatu dengan yang dicintai. Bila keduanya telah bertemu, maka cinta itu sendiri akan lenyap, dan keberadaan cinta itu justru akan menjadi penghalang antara keduanya. 12. Yang dimaksud mengetahui adalah melihat dengan mata hati. Jadi, disini melihat sama dengan mengetahui. 13. Fakir dalam pandangan Allah bukanlah orang yang tidak memiliki harta benda, melainkan orang yang merasa butuh kepada Allah, dan tidak memiliki perhatian kepada apapun selain Allah. Orang seperti ini, kehendaknya sama dengan kehendak Allah, sehingga apa yang ia inginkan untuk terwujud akan terwujud. 14. Keinginan dan kenikmatan terbesar manusia di alam akhirat itu hanyalah perjumpaan dengan Allah. 15. Maka kenikmatan di dalam surga dan kesengsaraan di dalam neraka tidak akan terasa jika dihadapkan pada kenikmatan perjumpaan dengan Allah, meski itu hanya dalam bentuk sapaan belaka. 15. Kefakiran adalah suatu keadaan butuh. Jika seseorang tidak membutuhkan apapun selain Allah, maka kefakirannya telah sempurna. Baginya, yang wujud hanyalah Allah, tak ada selainnya. 16. Ini seperti ungkapan Rabia al-Andawiyah, aku menyembah Allah bukan karena mengharap surga atau takut akan neraka, melainkan karena dia memang layak untuk disembak dan karena aku mencintainya. 17. Penghuni surga berlindung dari kenikmatan agar mereka tidak terlena sehingga lupa akan kenikmatan yang paling besar, yakni perjumpaan dengan Allah. 18. Maksudnya, walaupun seseorang termasuk ahli maksiat, Allah tetap dekat dengannya sehingga jika ia mau bertobat, Allah pasti menerimanya. Dan janganlah seorang yang taat menyombongkan diri atas ketaatannya, karena dengan begitu ia justru akan semakin jauh dari Allah. Memiliki perasaan kekurangan dan penyesalan itulah yang menyebabkan seseorang dekat kepada Allah. 19. Lenyap dari salat bermakna bahwa niat dan perhatian si pelaku salat hanya tertuju kepada Allah. Fokusnya bukan lagi penampilan fisik maupun gerakan-gerakan, melainkan kepada makna batiniyah salat itu. 20. Ilmu yang sesungguhnya adalah yang ada di sisi Allah, sementara ilmu yang kita miliki hanyalah semu dan palsu. Selama manusia tidak melepas kepalsuan itu, ia tidak akan menemukan ilmu sejati. Ilmu sejati tidak akan berlawanan dengan perbuatan. Setan adalah contoh pemilik ilmu yang perbuatannya berlawanan dengan ilmu yang dimilikinya. 21. Mujahada adalah perjuangan spiritual dengan cara menekan keinginan-keinginan jasmani, nafsu, dan jiwa, agar tunduk di bawah kendali ruh kita. Musyahada adalah penyaksian akan kebesaran dan keagungan Allah melalui tanda-tanda keagungannya di alam ini. 22. Kecintaan seseorang kepada anak atau orang tua semestinya tidak melebihi kecintaannya kepada Allah. Ia harus menyadari bahwa orang tua maupun anak adalah anugerah Allah yang bersifat sementara, dan cepat atau lambat ia akan berpisah dengan mereka. Maka seharusnya perpisahan itu tidak membuatnya gundah dan gelisah mengingat hal itu terjadi karena kehendak Allah. 23. Dalam sebuah hadis, nabi berkata, salat adalah miraj kaum mu'min. Miraj berarti naiknya ruh menghadap Allah, meski jasad kita tetap berada di alam ini. 24. Jika salat seseorang belum membawanya kepada keadaan seperti ini, berarti ia belum melakukan salat dengan sempurna. 25. Semoga kisah di atas bisa diambil ikmahnya dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.